Sore ini gue lagi di Blok M nih, lebih tepatnya nih Sore ini gue lagi pencari makan Ke daerah Little Tokyo-nya Blok M Kalian tau kan Blok M tuh punya kawasan ya Yang kawasan itu mirip-mirip banget sama Ada influence-influence Jepang-Jepang gitu Dan di tempat itu banyak banget makanan-makanan Jepang Oke, kali ini gue kepanis sana Dan cobain ya Di daerah sana itu kayak baru buka itu sekitaran jam 3 ke bawah, gak usah lah Jadi sore-sore gitu baru ada Oke, sore ini gue kepikiran Langsung kepanis sana dan coba-cobain Jadi gue pikir Cepangin ajak kalian untuk kita jalan Oke, kita langsung aja ke sana nih Nah ini tempatnya nih yang gue masuk nih Dari-dari sini Blok M Square Namanya Ini Ruko-ruko yang bangunan itu banyak Kayak influence Jepang-Jepang gitu Dan ini kayak Kawasan yang asik Kok kalian jalan malam sih sebenernya kesini sih Kita coba lihat nih ya Ada tempat apa nih Yuki, Japanese Restaurant Tuh Lihat-lihatnya disini kulinernya ada apa Sebenernya gue pengen cobanya itu pas siang Cuman siang itu ternyata mereka itu banyak yang belum buka Jadi gue pikir Sore kita baru dateng Dan kita coba Berapa makanan disini nih Mungkin Satu restorannya sih Pastinya sih Lihat nih Yuki, Japanese Restaurant Lihat bangunannya Tuh, bentuknya unik banget Terus sambing-sambing sini juga ada banyak Kayak Ruko-Ruko gitu ya sebenernya Kena lihat Oh ini semacam bar sih nih Sini juga terkenal tempat buat Minum-minum gitu ya Soko sih Kita coba lihat ada makanan apa nih Disini Oh Naruto Takoyaki Semacam tempat Takoyaki gitu Kita coba lihat Oh makanan-makanan Gini Ini kita coba jalan dulu kali ya Ini tempat yang cukup luas Kompleksnya sebenernya sih Ini yang tadi nih Yuki, Japanese Restaurant Kayaknya tempatnya cukup gede nih Kita jalan ke arah sini lagi ya nih Apa nih Yakitori Tori Hachi Ya biasanya si kawasan sini seorang Biasanya Cuman kali ini ya Kayaknya rada sepi Biasanya anak-anak muda Biasanya pada nokon sekitaran sini Ini ada tempat Jepang lagi nih Marufuku Marufuku Japanese Restaurant Ini berbagai Penampakan-penampakan makanan ya Kayaknya dia di dalam gitu ya No pork, no mirin Kita coba cek tempat lain dulu ya nih Nah ini ada yang bangunan yang menarik nih Kaihomaru Teman dia tutup Dusannya tuh Serasa sebenarnya khusus tutup Ya sekitar sini masih ada banyak makanan lagi sebenarnya sih Kita coba pindah jalurnya kali ini ya Ini lah suasana malam di daerah block MC ini ya Kayaknya banyak orang-orang sih ini juga Jadi tempat buat foto-foto gitu Unik sih sebenarnya sih Kayak ini nih Tempat yang menarik juga nih Apa nih namanya Ini ada tempat Namanya Yagiya Kita coba lihat nih 100.000 Ramen Terus Ada ornamen-ornamen Jepangnya mungkin kita coba lihat-lihat dulu nih Makanan apa aja dari sini Karagi 50.000 Misalnya Makanan Jepang memang sedikit lebih price sih sebenarnya sih Cuman Kalau enak ya gak apa-apa Makin di kudon Ini pake nasi nih ya Yang Regular 5.000 Yang large 960 Oh ini ada ramen bunuhnya 90.000 Tuh 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 Gue coba tempat yang sini aja nih Coba lihat nih Ini buka nih Coba lihat nih Geser pintunya Mau makan Sendiri aja Coba lihat menurut dulu nih 100.000an yang ini Oh ramen 95.000 Wah ini menarik nih Kalau yang ini Nasi Oh pake nasi Yang paling orang beli biasanya apa nih Kalau misalkan Yang Untuk nasi Ada karagi dong Sama Kikniku Oh ini yang Kikniku ya Wah segede apa gitu So itu standar aja Jadi Bungnya 75.000an Kalau Kikniku Kalau yang large 100.000an Tapi nasinya Sama 200.000an Tambah tapi ya Saya minta yang large aja Yang ini Yang ini Godong large Sudah dapet oca Atau belum Belum Bisa refill sekali Bisa refill sekali ya Oke Untuk obelanya Saya minta lagi Yakniku dong large Satu Jadi ini Sampai ya pak Terima kasih Ini sedih obelanya Gak apa-apa Oh iya Oke tadi aku baru pesen Jadi ini Tepatnya sebenarnya Gak gitu gede sih Cuman kalian bisa lihat Sini lagi masaknya nih Ini ada background lagu Cuman gue berharap Mendapat copyright Yakiniku ya Oke Jelas ya Subitnya Oh disini ya Oke Makasih ya Dan ini makanan yang dateng Ini ada gelap Gue berharap kalian bisa kelihatan sih Kita coba lihat nih Dagingnya Yakiniku nih ya Terus ada nasi di bawahnya Makanan yang cukup simpel sih Cuman Enak sih Coba aja nih Oh disini memang ada gelap Cuman Ini gue berharap exposure-nya bagus nih Coba aja nih Daging sih enaknya Rada asin dikitnya Cuman gurih gitu Jadi gue kepikiran Cari makan yang ada di depan sebenarnya Cuman Kayak kebaikan tutup hari ini Sendoknya bener-bener gampang ya Simpel banget Daging Bombay Terus Nasi Udah Cuman Tentu kerasa sih Kalau makanannya gini Kayaknya Seluruh enak ya Ini ada tempat duduk di belakang ya Lesean gitu ya Cuman Itu buat berdua orang atau lebih Kalau sendiri Ada yang dimakan Yang di Meja Kayak gini Terus depannya itu Orang Yang masak-masak ya Sekarang Masa air agak gelap aja Cuman Gak apa-apa Gue pikir Ini kayak Yoshino-nya Cuman Versi kelas atas Untuk daging sih Ini lembut banget Lembut dan Rasanya itu Dalam sini semua Suasana dan Makanannya sih Yang oke Dan langsung habis Gue belum makan dari pagi Makanya Laper banget Aku akan pesen Ocehnya Dia juga Beri level Untuk sekali Oke Oke Udah keluar makan singkat Sayangnya tadi tempat itu Rada gelap Cuman Suasanya sebenernya oke banget Cuman rada gelap Dan Rada kecil Tempatnya Jadi gue ngomong Harus rada kecil Tapi ya Ini rada sosialnya nih Tempat tempat-tempat ini Kayaknya masih banyak Tempat-tempat Sekitar sini Yang Gue pengen liat nih Kita coba liat-liatnya Sekitaran sini Oh ini Tempat makan lagi Torisei Aduh gak bisa fokus Nah ini fokus Ini rada gelap tempatnya sih Pintunya kayak gini Tapi jangan-jangan bentar aja nih Sekarang liat-liat Suasana Malam di daerah Little Tokyo Sini Ini daerahnya sebenernya Rame kalau malam Jadi kita liat-liat aja nih Lagi gelap sih sebenernya sih Cuman gue piring Gapapa nih Ini ada tempat Masakan Padang nih Kalau diliat nih sini Manggaus ini pasti Anaknya cari yang Suasana Jepang-Jepang gitu ya Masakan Padang Oh ini ada tempat apa nih Yumea disanya Coba liat mungkin Pasaran Jepang-Jepang gitu ya Yumea Sini kalau malamnya Sebenernya agak gelap gitu ya Cuman Kayaknya kalau untuk foto-foto Karena padahal suka Tadi gue liat ada Berapa juga foto-foto sini ya Jangan buat kamera action Kayak yang gue pake sekarang ini Exposure-nya kurang Terus fokusnya jadi susah Tapi kita liat-liatnya nih Sekitaran sini nih Wah ada tempat satunya juga Sekitaran sini Terus ada Wah tempat ramen disini Namanya apa nih Kita coba liat Ramen and sushi Mungkin gue pengen Coba nih ramen kali ya Sushi start Rp. 15.000 Mungkin berada murah juga nih Pilihan-pilihan sushinya Oh ada salmon Tamago Ranimaki Brah Gue kurang ngerti juga sih Soal makanan Jepang sih Kita liat-liatnya kali ini Kita liat apa nih Apa yang menarik dari sushi Ini raimu Raimu itu apa ya Ada berbagai menu nih Oh ini nasi-nasian lagi Katsu Yudon Eh onek misushi Gue pengen coba kayak satu nih Agaknya cuma Rp. 30.000 Wah kok ada juga yang enaknya Aburi Salmon Roll Kanimaki Tuna Mayo Spicy Chicken Katsu Roll Khalif Pony Roll Mungkin Khalif Pony Roll Kita coba Masuk ke tempatnya nih Namanya Raimu Ramen dan Sushi Kita coba liat kali Mau pesan? Tempatnya Oh disini Sini aja sih Lebih asik Oh yang kalau disini Boleh pakai tempatnya ini nih Nah ini asik Coba yang dalam sini Mau pesen sushi Tadi depan kayak ada California Roll ya Minta satu Isi berapa itu? Lima Isi lima ya Itu minta satu Oke itu dulu deh Minumnya kan? Ah gak usah aja Itu dulu ya California Roll katanya? Iya Nah ini tempat duduknya ini Ini kayak lesehan Cuman gak lesehan sebenernya sih Di tempat yang tadi Kalau yang duduk kayak gini tuh Harus berdua minimal Oke Sumpitnya Masih ya Nah ini makanan yang dateng Kalian liat nih Ini suara gua agak ngegemang dia Ini ada semacam apa namanya Wasabi Ini California Roll Isinya lima gini Masa tadi harganya cuma 30 ribuan gitu Kayak kita cobain nih Gue lumayan suka dengan makanan Jepang ya Tapi jarang makannya bener-bener kayak Jepang gitu Kita ngeliat dulu nih Ada semacam kayak salsa di atasnya Oh ini nasinya gak dingin-dingin amat ya Yang gua suka isinya ini nih Ada apa namanya Timun ya Jadi bikin seger gitu Saya coba kenain kesininya ya Hmm Hmm Gue kenain dikit di pengin sini ya Dan Asa udah mulai nampau gitu Ya Ya wasabi itu bukan yang kayak Pedas Kayak cabai gitu Tapi nanti kayak lebih kecaban Perasain Terus rasanya Kenceng aja gitu Wangi strong Hmm Wah Masa-masa binat Ini oven cuman 5 piece cuman Biar kenyang Tapi untuk tempat Ini juga enak nih Adem Terus Wah Gini santai banget nih Gue kayak pengen tidur tadi Hmm Mirip Lesehan gitu ya Sebenernya yang gue dudukin Ini bukan yang lesehan Dan Cukup hening Pakai suara gue Sampai kayak kemana-mana nih Gue ngomong kecil pun Ya Langsung habis Gue udah kenyang ya Oke Terima kasih ya Oke Wah Gue udah Kenyang banget Rasanya disini Ini udah jam rama nih Oh udah jam 7 Ya Rata-rata makan disini Bukannya dia Rada sorean gitu ya Untuk tempat sih Sebenernya Sosana Kalau kalian cari makanan Jepang Disini Menurut gue sih Aspah Cuman Kalau untuk harga Mungkin Dia lebih Sedikit Atlas ya Dibandingin Kalau kalian beli Sushi yang di Supermarket Ini lah Little Tokyo nih Disini Di Blok M Ada beberapa Bar makanan juga Sekitar sini nih Kalau kalian mau cari-cari nih Oh ini masih banyak Tempat makanan Jepang lagi Sekitar sini ya Sushi Apa ya Sushi Kawana Tuh Tempat makan lagi Disini Ya pokoknya kalau kalian Cari kayak Culinary influence Jepang itu Sini sih banyak banget sih Cuman sayangnya tadi Dari dua tempat itu Tempatnya juga ada-ada gelap-gelap gitu ya Mungkin emang itu Ciri khas Buat makan gitu ya Biar bikin sosial jadi nyaman banget gitu Kayak relax gitu Tapi emang tadi tempatnya cukup relax sih Kemana lagi nih Kayaknya gue pengen ke Arah-arah belakang sini nih Kita coba lihat ada apa aja nih Sekitar sini banyak cafe-cafe gitu ya Wah ada apa nih tempat namanya Lawless Wah tempat makanan Barat gitu ya Burger, hotdog, dan sebagainya Ini kalau kalian pengen tau tempatnya nih Ini di depannya blok M Square nih Persis depannya Dan kalian jalan ke arah sini nih Dan kalian udah temu banyak tempat makan nih Sekitaran sini Oh ini filosofi kopi nih Salah satu Empat kopi yang cukup terkenal di daerah sini juga Blok M dan sebenernya Indonesia sih Cukup terkenal itu tempat itu Circle K disini Terus ini tempat parkiran motor sini Sebenernya gue pengen coba yang ini nih Depan sana Apa Kayak Omaru tuh sana Selasa tadi dia tulis ada palangnya sih Dia tutup sini Dan ya gue pikir Gue udah kenyang juga Jadi gue pikir Nggak boleh cari makan lagi nih kayak ini Nah tempat ini tadi tempat makannya juga cukup Apa namanya menarik nih Namanya apa nih Marufuku Japanese Restaurant Terus yang tadi menarik juga yang depan sini Yuki tuh Dan cukup ikonnya Kelihatan bangunannya Ini sebelah sini Dekat banget sama stasiun MRT Blok M Maksudnya Kayak Untuk tempat sini sih cukup gampang sih Kalian tinggal naik ke stasiun MRT Blok M Dan Jalan dikit nyebrang ya Dan ke langsung ke tempat sini nih Apa lagi Sekitaran sini Takoyaki tadi ya Sekitaran sini Takoyaki Tapi ya Gue rasa untuk makan kali ini cukup sampai sini aja nih Udah jadi cukup kenyang Itu men Rada malam ini Nggak secara umumnya Biasanya di daerah Blok M sebenernya sih Atau mungkin belum jamnya malam-malam amat nih Tapi ya Gue rasa untuk makan kali ini Cukup sampai sini aja Gue udah kenyang Udah makan dua menu tadi ya Sushi dan nasi tadi Jadi gue pikir Untuk makan di Little Tokyo Blok M Cukup sampai sini aja nih Kita bertemu lagi di video berikutnya